Andreas, warga Semarang, Jawa Tengah menjadi korban penganiayaan dua tetangganya. Andreas diamuk karena menghina kedua pelaku tidak mampu membeli minuman bermerek atau minuman keras yang mahal ketika kejadian mereka dalam pengaruh minuman keras, Jumat, tanggal 17 Desember 2021. Hal itu dipicu ucapan korban, Andreas, yang mengatakan kepada sejumlah warga tidak mampu membeli minuman keras jenis Red Label. Andreas juga menunjuk-nunjuk kepada salah satu tersangka, Paimo, bahwa dirinya adalah C asteris A kerecikirikik sebutan lokal yang berarti C asteris A tak mampu. Tak terima dengan ucapan tersebut, kemudian Andreas dipukul di bagian kepalanya oleh Paimo dan Joko menggunakan botol minuman yang sudah kosong. Andreas kemudian melaporkannya ke pihak kepolisian. Setelah kejadian, sebetulnya Joko berupaya menyelesaikan kasus penganiayaan tersebut dengan cara kekeluargaan. Mereka telah mendatangi rumah Andreas namun ditolak. Berbeda dengan Joko yang gentelemen menghadapi kasus itu, Paimo memilih kabur entah kemana. Sementara itu, Kapol Restabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengungkapkan, korban mengalami sejumlah luka-luka di bagian kepala. Ia mendapatkan tiga jahitan di dahi, lima jahitan di kepala belakang dan mengalami lebam di bagian mata. Saat ini, Joko Rusmanto telah ditahan dan masih ada satu pelaku lainnya yang masih dalam daftar pencarian orang, DPO. Kedua pelaku kemudian dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan bersama-sama dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!